Kekacauan dengan mudah terjadi di sana-sini Kenapa? Karena tidak jelasnya sebuah peraturan Ketidakjelasan menimbulkan kekacauan Jelas-jelas, hal yang tidak jelas menjadi titik permasalahan Bagaimana mengatasi kekacauan alangkah mudanya Kalau saja kita semua jelas dalam peraturan Taat untuk memainkan peran Ah, alangkah indahnya karena bukan kekacauan Tapi kebersamaan yang akan kita bangun Karena itu setiap kita harus menemukan nilai-nilai bersama Di dalam kehidupan yang beraneka warna Perbedaan bukan persoalan kalau saja ada kejelasan Sayang, kejelasan seringkali menjadi barang mahal dalam hidup ini Lebih-lebih lagi dalam perjalanan ketika orang tak mampu berbicara Sebagaimana harusnya ketika orang terjebak dalam diplomasi dan citra diri yang tak berujung Sehingga tidak menimbulkan atau memberikan nilai-nilai yang semestinya Karena itu, mari kita belajar untuk berani jelas Jangan hanya berani gelap Jelas-jelas Anda tidak jelas Karena itu, ayo kita jadi jelas Sehingga dengan demikian Tiap tindakan dan perilaku terukur oleh satu ukuran Salah untuk salah Benar untuk benar Bukan soal siapa Anda Siapa saya Tapi apa yang benar Harus jelas Pasti tidak akan ada kekacauan dalam kehidupan Semoga Anda dan saya terinspirasi Untuk menjadi Benar Jelas Terukur Bersama saya Bigman Sirai Terima kasih